Wisata alam Gosari, Wagos, menjadi destinasi favorit untuk berlibur di wilayah Gresik Utara. Memiliki panorama alam yang indah dan kaya akan sejarah, membuat pengunjung makin betah. Harga tiketnya sangat ramah di kantong, untuk anak-anak hanya Rp 5.000 sedangkan untuk orang dewasa hanya Rp 10.000 saat weekday dan Rp 15.000 saat weekend. Wagos berada di desa Gosari, kecamatan ujung pangkah, kabupaten Gresik, lokasinya kurang lebih 32 km dari pusat kota Gresik. Ada wisata buatan dengan tanaman bunga yang merindang cocok untuk spot foto bernama Taman Cakradewi. Kemudian ada kolam renang yang terletak di sebelah mata air peninggalan zaman dahulu situs Gosari, Sendang Bidadari. Kemudian ada perbukitan Kapur yang banyak memiliki peninggalan sejarah, Goa Butulan yang terletak di gunung Kapur Gosari. Kemudian ada situs pengolahan gerabah, Prasasti Butulan dan lainnya yang terletak di gunung Kapur Gosari. Wagos membuka sejumlah wahana baru, salah satunya kolam renang Wagos yang berada di sebelah Taman Cakradewi. Di sana ada kolam renang besar, airnya jernih, pemandangan alam yang hijau, pengunjung perlu merogoh kocek Rp 5.000. Pengelola wisata Wagos Misbahut Dawam mengatakan, adanya spot baru di Wagos meningkatkan jumlah pengunjung. Selain kolam renang juga ada pendopo dan yang paling baru aula untuk menunjang kegiatan pengunjung. Dikatakannya, banyak komunitas dan sekolah yang sudah memanfaatkannya untuk kegiatan. Jadi fasilitas yang terbaru, ini yang banyak pengunjung diminati, kita sediakan fasilitas kolam renang, terus pendopo, ini untuk pertunjukan, dan juga aula, ini yang baru, paling baru. Aula ini alhamdulillah sudah banyak orang atau teman-teman komunitas yang sudah memakainya untuk kumpulan, arisan, dan sebagainya. Bahkan, tembaga lembaga sekolah ini sudah antri untuk bikin acara di aula Wagos ini, untuk rapat guru atau acara-acara yang lain. Alam, tapi kita komunikasi dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dan juga sebagainya. Sementara ini sepot unggulan masih Taman Takar Dewi, dan mungkin terbaru ini juga kolam renang. Ini yang menjadi unggulan, karena orang banyak datang menggunakan kolam renang ini. Tarif sendiri masih biasa, tidak ada kenaikan, tapi ada tarif lain, misalkan masuk kolam renang, kita ada tarif lagi. Dengan adanya wahana baru, banyak sekali peningkatan pengunjung, sangat luar biasa, bahkan hampir dua kali lipatlah dari bulan-bulan yang lalu. Di sini kebetulan murah sih menurut saya, terus banyak wahana yang bisa dimainkan anak-anak juga. Bersih tempatnya, nggak kotor, banyak tempat untuk neduh gitu. Ini baru pertama kali sih sebenarnya. Kesannya senang, bagus di sini, murah, anak saya senang.